Kemelut tahta naga bagian 1 jilid 12. Pak Kiong Liong merasa tersudut. Biarpun ia yakin betul kejahatan Yong Cheng, apa gunanya kalau tidak dapat mengajukan bukti dan saksi? Sedang pun Hong HWSO berkata lagi, kali ini kepada Tong Lam Hau, Pang Chu, segenap anggota Siaulimpai mengharap Pang Chu dapat menimbang dengan adil mana yang benar dan mana yang salah. Jangan menimbang berat sebelah hanya karena mendengar dari orang yang masih ada hubungan kekeluargaan. Sahut si pemimpin HWL Yong Pang, Toa Suhu, tolong jawab, orang yang tega menyuruh anak buahnya untuk menculik tiga orang bocah tak berdosa, masih dapat dihitung orang baik atau tidak? Sepasang alis putih pun Hong HWSO berkerut, siapa yang berbuat demikian, Pang Chu? Dialah Yong Cheng yang baru saja dipuji-puji setinggi langit oleh Toa, Suhu bertiga. Saat ini kami justru sedang mengejar penculik-penculik itu ke pak hia. Pun Hong HWSO konten bungkam, sehingga pun seng HWSO yang tinggi besar dan berwajah hitam itulah yang menjawab, Pang Chu, tak dapat disangkal bahwa di antara sekelompok domba barangkali terselip satu dua ekor serigala berbulu domba. Kalau perbuatan anak buahnya itu diketahui oleh Yong Cheng sendiri, anak buahnya itu pasti akan dihukum berat, mengingat watak Yong Cheng yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Bicara bolak-balik, pendeta-pendeta itu tetap bersikeras membela keluhuran Budi Kaisar Yong Cheng, membuat Tong Lam HWSO dan Pak Kiong Leong mengeluh dalam hati karena kemungkinan akan menemui rintangan berat dari pihak SIO IIMPAY. Tetapi Tong Lam HWSO dan Pak Kiong Leong tidak mungkin membenci pendeta-pendeta itu, bahkan kasihan karena mereka dikelabui selama ini oleh Yong Cheng. Pendeta-pendeta itu bukan orang bodoh, tetapi Yong Cheng lah yang terlalu pintar bersandiwara selama IIMPAY. Toa Suhau, agaknya kita tidak sependapat, sahutong lem hau, tapi kita adalah teman-teman lama, tak mungkin kita wujudkan ketidaksepakatan kita dalam baku hantam seperti anak kecil berebut layangan. Biarlah Seng waktu saja yang akan membuktikan baik atau jahatnya Yong Cheng. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa kami tunda, yaitu keselamatan cucu-cucu kami yang dicui-ika orang-orang Yong Cheng. Jadi Pang Chu bertiga tetap akan melanjutkan perjalanan ke Pakhia? Benar, Toa Suhu. Selain mengejar penjui-ika, aku juga ingin melihat sendiri segala perkembangan di Pakhia, tidak hanya mendengarkan dari orang lain. Pun Hong HWSO menarik napas untuk menekan kejengkelannya. Jadi Pang Chu juga belum mempercayai ucapanku tadi? Masih perlu membukirkan sendiri ke Pakhia? Mana berani aku tidak mempercaya Toa Suhu sebagai tokoh terhormat dunia persilatan. Tetapi aku khawatir bahwa keyakinan Toa Suhu itu pun keyakinan semua, hasil akal licik Yang Cheng untuk memperalat Xiao Lim Pai. Lagipula memang aku harus tetap ke Pakhia demi cucu-cucuku. Kami juga percaya bahwa Pang Chu akan menilai keadaan di Pakhia dengan adil, namun kami khawatir pertimbangan adil Pang Chu akan menjadi berat sebelah karena dipengaruhi bisikan seseorang yang Pang Chu anggap sebagai sahabat baik. Lagi-lagipun Hong HWSO melirik ke arah Pak Kiong-Liong. Pembicaraan sekarang bukan lagi saling membujuk, melainkan sudah mulai saling menuduh, lalu bagaimana nasib cucu-cucuku? Akankah mereka dibiarkan saja dalam cengkeraman alkojo-alkojo bengis itu? Soal itu bisa Pang Chu percayakan kepada kami. Pulanglah Pang Chu di Tiao Im Hang untuk hidup tenteram, nanti kami antarkan cucu-cucumu itu dalam keadaan selamat ke tempatmu. Tong Lem Hao percaya pihak Xiao Lim Pai akan menepati kesanggupannya, kalau dia setuju, maka ia akan ongkang-ongkang saja di Tiao Im Hang dan tahu-tahu cucu-cucunya akan kembaii dengan selamat. Tidak usah susah-susah menempuh bahaya ke Pak Hia. Namun dengan demikian Anda akan membiarkan pihak luar mengatur seenaknya gerak-geriknya, terima kasih atas tawaran Toa Suhu. Tapi aku tidak berani merepotkan Toa Suhu, aku akan tetap ke Pak Hia. Pun Hong HW Sio mulai gelisahlah khawatir Tong Lem Hao akan tersesat mengambil sikap dalam kemelut politik itu, maka ia bertekad biar bagaimanapun harus mencegah Tong Lem Hao pergi ke Pak Hia. Jadi Pang Chu bersikeras melanjutkan perjalanan? Benar, Toa Suhu. Aku benar-benar minta maaf, Pang Chu, kalau ku nyatakan bahwa pihak Xiao Lim Pai keberatan Pang Chu pergi ke Pak Hia, tentang keselamatan cucu-cucu Pang Chu, percayakan kepada kami saja. Toa Suhu, kalau pihakmu bersike, ras mengatur tindakan-tindakan kami, tidakkah itu berlebihan? Memangnya kami kaum HW Liong Pang hanya sekumpulan kerbau yang dicucuk hidungnya dan menurut dituntun ke sana kemari? Rupanya Tong Lem Hao, Pak Kiong Liong dan Tong Taipa mulai panas hatinya melihat sikap pendekta-pendekta Xiao Lim Pai itu. Masa hendak menyelamatkan cucu sendiri saja harus diatur oleh mereka? Sebaliknya pendekta-pendekta Xiao Lim Pai juga mulai jengkel menghadapi kebandelan ketua HW Liong Pang. Mereka curiga bahwa alasan mengejar peculik cucu-cucu itu hanyalah selubung dari maksud yang sebenarnya, yaitu mengusik Yang Cheng. Maka, para pendekta itu pun bertekad bahwa HW Liong Pang harus diselamatkan dari pengaruh hasutan Jaya Pak Kiong Liong. Nada suara pun Hong HW S.O. tidak titik lagi sesabar semula, kami tidak berani menganggap HW Liong Pang serendah itu. Tapi demi rakyat yang sudah bosan pertentangan di pusat pemerintahan, aku mohon Pang Cu Erem pertimbangkan lagi sikap Pang Cu. Sikapku sudah ku pertimbangkan berulang kali dan aku sudah mantap menjalaninya. Tak mungkin ku rubah lagi, Toa Su Hu. Pun Hong HW S.O. cuma menarik napas, sedangkan pun Seng HW S.O. telah berapi-api mukanya karena marah. Apalagi ketika mendengar Pak Kiong Liong berkata, justru pihak Sio Lin Pai yang aku mohon dengan hormat agar mempertimbangkan kembali dukungan kalian yang membabi buta terhadap Yang Cheng. Selidiki dulu penguasa macam apa yang hendak kalian dukung itu. Pun Seng HW S.O. yang lebih pemarah itu telah menjawab keras mendahului Pun Hong. HW S.O., kami tidak mendukung membabi buta. Kami yakin Yang Cheng akan menjadi raja yang baik, dan demi rakyat, kami akan menentang siapapun yang mengusik kekuasaannya yang sudah mapan. Tong Pang Cu, ku tanya sekali lagi, Pang Cu bersedia membatalkan perjalanan ke Pak Hia atau Te Ida. Maaf, Toa Su Hu, biar aku lihat sendiri keadaan Pak Hia. Benar-benar sesat pikiran pun Seng HW S.O. Menggebrak meja di sampingnya sehingga hancur berantakan. Tidak ada jalan lain, terpaksa kami pendeta-pendeta lemah ini harus berjuang menghalangi Pang Cu dan Goan S.O. berdua. Bertiga Hang Taipa yang diam sejak tadi kini berkata meralat ucapan pun Seng HW S.O. itu. Yang Cheng menyuruh orang-orang untuk menculik cucuku juga, Maka dia punya utang yang harus aku tagih. Suasana menjadi tegang. Kedua pihak berpegang teguh kepada keyakinan masing-masing yang anehnya sama-sama demi Kepentingan rakyat, sementara yang namanya rakyat itu tidak terwakili atau diminta pendapatnya dalam pembicaraan itu. Seolah rakyat hanyalah biji-biji catur yang harus menurut digerakan ke sana kemari oleh pemain-pemain yang bertanding. Yang satu berpendapat bahwa Yang Cheng harus ditumbangkan dan digantikan pangeran Intai, Yang lain berpendapat Yang Cheng harus dipertahankan supaya dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Seolah rakyat tidak berhak membicarakan nasib mereka sendiri. Nasib mereka dipercayakan kepada orang-orang pintar yang pandai bersilat lidah dan ngotot dengan pendiriannya sendiri-sendiri. Pun Hong HWSO berkata penuh sesal, sungguh ku sesalkan bahwa kami harus bertarung dengan seorang sahabat lama yang kami hormati. Tapi rasanya tidak ada jalan lain, Tong Lem HOU sendiri juga menyesali pertarungan tak terhemdarkan, tetap lia ingin agar pertarungan tidak menimbulkan sakit hati. Di kemutan hari maka dia pun mengusulkan, aku pun menyesal, Toa Suhu. Tetapi bagaimana kalau kita tidak mengorbankan persahabatan kita? Kita pibu, adu silat, saja secara adil dengan taruhan? Tiga lawan tiga. Kalau kami menang, Toa Suhu, jangan merintangi kami ke Pak Hia untuk menimbang keadaan dengan adil. Kalau kami kalah, aku berjanji akan balik ke Tiau Im Hong, sedang tentang cucu-cuku yang diculik terpaksa Aka minta tolong pihak Siau Lim Pei untuk menemukannya. Adanya nada sungkan dan hormat dalam ucapan Tong Lem HOU membuat pun Hong HWSO tak bisa menolak usul itu. Dia pun akhirnya menyetujui. Untuk menentukan pasangan-pasangan yang akan maju dalam tiap babak, adakan undian dengan angka-angka. Hasilnya babak pertama Pak Kiong Leong akan berhadapan dengan pun Hong HWSO, babak kedua Hong Taipa akan melawan si Raksasa Bermuka Hitam pun Seng HWSO, dan babak ketiga Tong Lem HOU bertanding dengan si Rahip Kurus Kering pun. Hoat HWSO. Berdasar perhitungan di atas kertas menurut kepandayan masing-masing, kedua belah pihak punya peluang yang sama besarnya untuk menang, sedikitnya menang dua dari tiga babak. Namun semuanya masih harus dibuktikan di arena. Mereka lalu berjalan menuju halaman belakang wihara Gong Sim Si, tempat yang luas dan teduh karena dinaungi banyak pohon. Para HWSO penghuni Gong Sim Si segera berbondong-bondong datang untuk menonton, seperti anak-anak hendak menonton adu jangkrik saja. Tetapi kali ini jangkrik-jangkriknya adalah raksasa-raksasa dunia persiatan. Silahkan. Goan SWE, kata pun Hong HWSO yang langsung melangkah ke tengah arna setelah mencopot jubah panjangnya lah akan melawan Pak Kiong Leong di babak pertama. Setelah berhadapan dengan lawannya pun Hong HWSO tertawa kecut sambil berkata, rasanya ganjil juga. Nasib berjuta-juta rakyat hanya tergantung keterampilan kita bermain silat. Pak Kiong Leong juga tersenyum kecut. Namun ia tidak menjawab, hanya bersiap-siap sebab sadar menghadapi lawan berat, adik seperguruan pun Bu HWSO yang terkenal itu. Tanda bintang. Agak lama kedua jago tua itu hanya berjalan berputaran sambil saling menatap dengan tajam. Lama-lama kelihatan langkah mereka mulai berat, hingga bekas tapak kaki mereka tercetak di permukaan tanah yang keras itu pertanda bahwa kekuatan masing-masing pihak masih berhati-hati. Agak berbeda dengan perkelahian antar pemabuk di warung arak yang biasanya langsung saling jotos dengan sengitnya. Udara tergerar oleh hentakan pun Hong HWSO, jubahnya tiba-tiba melembung seperti layar menampung angin. Kakinya membentuk kuda-kuda Cho Qian Ma, sikap menunggang kuda, serempak sepasang telapak. Tangannya menghantam dengan tiat sansik, pukulan mendorong gunung. Penaga tak berwujud menyeberangi jarak beberapa langkah antara dirinya dan lawannya, dan berusaha menggempur roboh kuda-kuda Pak Kiong Leong. Pak Kiong Leong memutar sepasang telapak tangannya dengan jurus Locia Lohai, Dewa Locia mengacau laut, menimbulkan pusaran angin kuat yang berhasil menyingkirkan pukulan tak berwujud pun Hong HWSO. Setelah itu, Pak Kiong Leong melangkah maju untuk memperpendek jarak. Cengkeraman kanannya mengancam pinggang si pendek tatua, berbarengan dengan kaki kirinya terangkat menendang pula. Rupanya si Jenderal Buronan ini menghendaki pertarungan jarak dekat yang mengandalkan keterampilan jurus, daripada pertarungan jarak jauh yang menguras tenaga dalam. Pak Kiong Leong menyadari keunggulan tenaga dalam kaum Siawur Lim Pai. Sedangkan dalam pertempuran jarak dekat, ia percaya bahwa Tian Leong Kun Huat, pukulan naga langit, dan Leong Jiao Kang, pukulan kuku naga, miliknya akan mampu menandingi jurus Siawur Lim Pai yang manapun juga. Pun Hong HWSO melangkah mundur dengan kuda-kuda rendah dan tubuh miring, sehingga cengkeraman kepinggangnya dapat dihindari. Lalu sepasang tinjunnya menggencet ke arah pergelangan kaki Pak Kiong Leong yang menendang, seperti sepasang martil yang dibenturkan untuk meremukan sebuah sasaran, begitulah pergelangan kaki Pak Kiong Leong terancam remuk. Pak Kiong Leong segera mengembangkan jurus-jurus naga langitnya yang lincah dalam serangan-serangan lompatan itu. Kakinya yang menendang ditarik, tubuhnya tiba-tiba melambung melewati kepala si pendeta, kedua tangannya hendak mencengkram sepasang pundak lawan dari arah belakang. Itulah jurus Inli Siaw Leong, sepasang naga dalam awan. Menghadapi kelincahan Tian Leong Kun Hoat, pun Hong HWSO menggunakan cat. Tubuhnya tiba-tiba melambung melewati kepala si pendeta, kedua tangannya hendak mencengkram sepasang pundak lawan dari arah belakang. Pek Lohon Kun, pukulan 18 saat, yang tangguh, tidak banyak bergerak namun kokoh bagaikan batu karang. Tangannya berubah-ubah antara mengepal, menebas, mendorong, diselingi ujung jerinya yang bagaikan pisau menyambar, bahkan sikut dan ujung lengan jubah juga dapat diajak bekerja sama dengan baiknya. Ternyata capek Lohon Kun si pendeta tua juga dilengkapi dengan Tia Tsu Yusin Kang, emu lengan baju besi. Ujung lengan bajunya ternyata bisa dibuat sekeras besi untuk menyabek turat-turat penting di tubuh lawan. Keduanya bergerak semakin lama semakin cepat dengan ilmu Anda ianya masing-masing. Ada berpuiuh puluh bayangan tubuh Pak Kiong Leong di arna itu kadang-kadang menerkam seperti macan atau meluncur seperti ular, tetapi yang paling banyak ialah melompat seperti naga di atas mega. Namun Pak Kiong Leong belum menggunakan ilmu Hwe Yung Sin Kang, sebab ilmu itu hanya berguna menghadapi musuh yang tenaga dalamnya kalah tinggi, bukan musuh. Dengan tenaga dalem setangguh pun Hong Hwe Yusyo. Menghadapi kegarangan Pak Kiong Leong, pun Hong Hwe Yusyo memainkan jurus-jurus dengan tenang dan kokoh. Tubuhnya tidak berkelebatan seperti lawannya, lebih banyak diam, sekali-sekali bergeser selangkah dua langkah. Sepasang tangannya lah yang bergerak amat cepat sehingga seolah menjadi ribuan pasang tangan yang bertahan dan menggempur dengan dasyatnya. Lengan jubahnya yang berwarna kuning berkibaran kencang, sehingga mirip gumpalan awan kuning yang menyelimuti tubuhnya. Melihat pertarungan hebat itu, Tong Lem HOU diam-diam memperhitungkan kalau kedua pihak sama-sama tidak membuat kecerobohan, keduanya bisa berakhir sama kuat, alias nilai setengah untuk masing-masing pihak. Setelah itu sulit ditebak bagaimana hasil pertarungan babak kedua Hong Taipa melawan pun Seng Hwe Yusyo. Kalaupun Seng Hwe Yusyo berkepandaian setingkat atau bahkan lebih tinggi daripun Hong Hwe Yusyo, maka Hong Taipa kemungkinan besar akan kalahlah menjadi gelisah sendiri. Hong Taipa yang duduk di sebelah Tong Lem HOU agaknya memahami kegelisahan sahabat karibnya, maka ia lalu membisikinya lho Tong, kita harapkan Goan S.W.S. setidak-tidaknya bermain seri. Setelah itu aku akan bertahan habis-habisan melawan si pendeta bermuka pantat kuali itu agar bisa seri juga aku tahu diri, tidak berani mengharap kemenangan dari seorang tokoh tua si Yow Lim Pai, bisa seri saja sudah bagus. Nah, tugas merebut kemenangan adalah tugasmu ketika melawan si kurus itu. Tong Lem HOU mengangguk-angguk paham lalega bahwa sahabatnya yang gendut itu tahu diri namun tidak menjadi kecil hati, boleh diharapkan siasatnya akan berhasil satu. Sementara itu, pertarungan di tengah harna telah meningkat semakin hebat, seperti dua buah prahara yang berbenturan di satu titik. Pohon-pohon yang mengelilingi harna telah Terguncang ranting-rantingnya daun-daunnya rontok berterbangan bercampur debu yang terangkat ke atas, membuat harna itu seolah ditutupi tirai tebal. Tian Iyiong Kun Hoat dan Liyong Jiao Kang yang garang itu ternyata tidak mampu menembus Capi Ek Lohon Kun dan Tiat Siu San Kang yang kokoh kuat. Sebaliknya pun Hong HW S.Y.O. juga tak sanggup merobohkan Pak Kiong Liyong yang bergerak terlalu lincah. Kalau pertarungan mengandalkan siapa yang lebih kuat bertahan lama, agaknya sehari semalam pun belum tentu berhasil diketahui siapa pemenangnya. Saat itulah kedua tokoh yang bertarung secara bersamaan telah mengerahkan semangat dan kekuatan mereka untuk merampungkan pertarungan. Pak Kiong Liyong menerjang dengan Xiang Liyong Jip Hai, sepasang naga masuk laut, berbarengan dengan pun Hong HW S.Y.O. yang menghantam dengan Kun Tun Jut Kai, terciptanya alam semesta. Kedua, pihak sama-sama menyerang untuk berusaha merebut kemenangan secara paksa. Debu yang berhamburan membuat apa yang terjadi di tengah harna tak tampak jelas. Hanya kedengaran suara gemuruh dasyat, suara Pak Kiong Liyong maupun pun Hong HW S.Y.O. sama-sama membentak mantap. Kena suara gemuruh dan deru angin meredah, Debu yang berhamburan mengendap kembali, sehingga nampaklah di tengah harna itu Pak Kiong Liyong dan pun Hong HW S.Y.O. sama-sama tergeletak di tanah, baju di bagian dada mereka sama-sama dikotori darah yang tersembur dari mulut mereka, keduanya sama-sama terluka. Tong Lem H.O. U. dan Hang Taipa cepat-cepat mendekati tubuh Pak Kiong Liyong dengan cemas. Saat yang bersamaan pun Seng HW S.Y.O. dan pun Hoat HW S.Y.O. juga telah mendekati tubuh kakak seperguruannya untuk memeriksanya. Kedua belah pihak segera merasa lega melihat Pak Kiong Liyong dan pun Hong HW S.Y.O. sama-sama tidak berat lukanya. Bahkan keduanya kemudian mampu berdiri kembali, meskipun dengan sedikit dibantu teman masing-masing. Pukulan Toa Suhu sungguh dasyat, Pak Kiong Liyong memberi hornat sambil merendah. Pun Hong HW S.Y.O. membalas hormat, Goan S.Y.O. juga hebat. Untunglah pukulan Goan S.Y.O. tadi tidak menggunakan HW Yong S.Y.O. yang dapat membuat tubuhku hangus. Menjadi arang. Akulah yang merasa beruntung bahwa Toa Suhu tidak menggunakan Tai Likim Kong Chiang, pukulan malaikat bertenaga raksasa, sehingga tubuhku tidak rontok berkeping-keping. Biarpun kedua pihak sama-sama memuji lawan, tapi nilai pertempuran tetap harus ditetapkan. Kedua pihak sepakat bahwa bertarunkan berakhir sama kuat, karena sama-sama terpukul loyeh lawan. Begitu duduk di tempatnya kembali, pun Hong HW S.Y.O. tetap menunjukkan tekat kerasnya untuk merampungkan persoalan itu sampai tuntas dengan suara lemah diselingi batuk-batuk kecil. Ia berkata, babak kedua boleh segera diimulai. Pun Seng HW S.Y.O. yang bertubuh raksasa dan bermuka hitam itu pun menyahut, baik, Su Heng, lalu ia melangkah ke tengah arena dan berseru garang. Hong Sian Seng, sudah siapkah kau? Hong Taipa juga maju ke tengah arena, biarpun mukanya tersenyum-senyum, namun sebenarnya hatinya agak tegang juga. Namapun Seng HW S.Y.O. memang belum pernah terdengar di dunia persilatan, namun mengingat dia adalah adik seperguruan pun Hong HW S.Y.O. yang sanggup melukai Pak Kiong Leong agaknya si pendeta raksasa bermuka hitam ini pun bukan lawan enteng. Untuk itu Hong Taipa memutuskan akan berusaha mencari angka seri saja, ia hanya akan berusaha merebut kemenangan apabila benar-benar ada peluang emas. Ternyata pun Seng HW S.Y.O. tidak seramah kakak seperguruannya. Setelah lawannya ada di arena, ia tidak banyak bicara ia gila hanya mengangguk hormat satu kali, setelah itu langsung menjotos suluh hati Hong Taipa dengan gerak Hek H.O. U.T. O. Sim, macan hitam mencuri hati. Gerakannya menimbulkan suara gemeretak di lengan dan pundaknya, menandakan H.W. S.Y.O. muka hitam ini seorang ahli GW A. Kang, tenaga luar, dan kebetulan lawannya juga seorang ahli GW A. Kang pula. Hong Taipa mengelak ke samping Sambie balas menyerang dua arah sekaligus. Ujung jari tangan kanan menusuk ke jalan darah Koh Chin Hiat di pundak, telapak tangan kirinya menebas ke siku tangan pun Seng HW S.Y.O. Namun pun Seng HW S.Y.O. tidak mau kedudukan menyerangnya ditukar dengan kedudukan bertahan. Sambil menggeram ia merendahkan kuda-kuda dan menurunkan pundaknya, jotosannya berubah menjadi menyikut lambung. Ketika Hong Taipa mengibaskan serangannya, pun Seng HW S.Y.O. tanpa peduli apapun juga telah mendesak maju dan menjotos lagi dengan tangan kiri. Hong Taipa mendongkol melihat Kero berkelahi mirip kerbau kesurupan itu. Namun harus diakui bahwa Kero itu berbahaya, apalagi karena dasarnya pun Seng HW S.Y.O. juga bertenaga besar. Hong Taipa mengelak, lawan menendang, Hong Taipa mengelak lagi tendangan pun Seng HW S.Y.O. luput dan mengenai sebuah pagoda batu hiasan halaman itu, hancurlah pagoda kecil itu menjadi kerikil campur pasir. Cepat-cepat Hong Taipa memanfaatkan peluang itu untuk menerkam dari samping, dengan dua tangan sekaligus memukul ke arah tengkuk dan pinggang lawannya. Namun dengan tangkas pun Seng HW S.Y.O. menggeser kaki ke samping sambil memutar tubuh menghadapi lawan. Dua tangannya menangkis dengan Yamahun Chong, kuda liar. Memecah bulu suri, untuk menangkis ke atas dan bawah, lah membalas dengan serudukan kepala gundulnya ke dada Hong Taipa. Lagi-lagi Hong Taipa dipaksa melompat mundur karena serangan ini. Benar-benar seperti kerbau gila kakek gendut itu memaki dalam hati. Karena ingin tahu nama dari jurus-jurus aneh si pendeta muka hitam dia menyempatkan diri bertanya, Toa suhu jurus dari ilmu silat aliran manakah ini? Hong Gu Kun Hoat, ilmu pukulan kerbau gila, sahut pun Seng HW S.Y.O. singkat. Hong Sian Seng, hati-hatilah. Keruan Hong Taipa tercengang campur geli mendengarnya. Baru saja ia memaki dalam hati tentang kerbau gila, ternyata imulawannya memang diberi nama pukulan kerbau gila. Itu memang jurus-jurus ciptaan pun Seng HW S.Y.O. sendirilah sudah mempelajari banyak jurus S.Y.O. Lin Pai, lalu semua itu diperas dan diringkasnya menjadi Hong Gu Kun Hoat. Kalau orang lahir, susah payah mencarikan nama yang bagus untuk ilmu ciptaannya, makapun Seng HW S.Y.O. justru tidak peduli soal nama, disebutnya saja Hong Gu Kun Hoat. Gerakannya yang nampak acak-acakan sebenarnya berbahaya, dilandasi kekuatan dan kecepatan, serta perhitungan bahwa musuh harus menyewe, amatkan diri lebih dulu kalau tidak ingin luka parah. Hong Gu Kun Hoat benar-benar contoh paling murni dari prinsip yang mengatakan pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Musuh bertahan, dia menyerang. Musuh menyerang, dia ya tetap menyerang. Maka mengerutulah Hong Taipa dalam hatinya, karena belum menemukan care yang baik untuk menundukkan gaya bertempur pun Seng HW S.Y.O. itu. Kalau sama-sama kena, pasti dirinya lebih rugi, sebab pukulan dari seorang manusia kerbau macam pun Seng HW S.Y.O. pasti akan berakibat parah. Akhirnya Hong Taipa mencoba untuk memancing terus serangan lawannya dengan harapan tenaga lawan akan cepat terkuras habis. Dalam perhitungan Hong Taipa, karya bertempur gila-gilaan macam pun Seng HW S.Y.O. akan banyak menghabiskan tenaga dan cepat ambruk kelelahan. Setelah itu, barulah Hong Taipa berencana akan merebut kemenangan. Namun lagi-lagi Hong Taipa mengerut tu. Pun Seng HW S.Y.O. memang bertenaga kebau, tapi tidak berotak kerbau. Kalau Hong Taipa mengajaknya berputar-putar dengan mengandalkan keunggulan ilmu meringankan tubuhnya, pun Seng HW S.Y.O. tidak mau mengejar dengan bernafsu, melainkan berdiri menunggu dengan santai sambil mengelus-elus gundulnya. Kalau Hong Taipa berhenti menunggu dalam jarak belasan langkah, pun Seng HW S.Y.O. tidak berlari-lari menyeruduk dengan kalap, melainkan berjalan mendekati dengan gaya lenggang kangkung, setelah dekat barulah mengamuk kembali dengan jurus anehnya. Dengan demikian, rencana Hong Taipa untuk menguras tenaga lawannya agaknya juga tidak gampang dilaksanakan. Demikianlah, kalau pertempuran babak pertama tadi dahsyat menegangkan, maka babak kedua ini bagi para penonton boleh dianggap paselingan yang jenaka. Namun sama sekali tidak lucu bagi Hong Taipa, sebab ia tahu pukulan atau tendangan pun Seng HW S.Y.O. pasti dapat meluluh lantakan tulang-tulang korbannya. Beberapa saat Hong Taipa masih berputar-putar dan mencoba memancing kemarahan musuhnya. Sekali-sekali menubruk menyerang, lalu melompat menjauh agar tak terkejar lawannya yang kurang lincah itu. Tiba-tiba Hong Taipa melompat dan menubruk dari atas dengan jurus matong tuwi kun, memukul dari atas kuda, telapak tangannya membacok urat yang pek hiat di tengah-tengah batok kepala musuh, tempat lemah yang berbahaya, yang oleh lawan haruslah ditangkis atau dihindari. Pun Seng HW S.Y.O. menggeram, kedua kakinya merendah sejajar dan tubuhnya mendoyong ke belakang seperti hendak. Melakukan gerak tiat pankyo, jembatan papan besi, namun ternyata ia cuma melakukan setengah tiat pankyo, berbareng dengan kedua tinjunya yang menghantam ke atas dengan gerak Seng Liong Jut Hai, sepasang naga keluar laut. Hong Taipa bertuhuh gemuk bundar, tapi mahir ilmu meringankan tubuh. Agaknya ia sudah memperhitungkan bahwa bagaimanapun juga lawan akan menyelamatkan urat yang pek hiatnya lebih dulu. Maka begitu serangan Pun Seng HW S.Y.O. keluar dan tak mungkin tarik kembali, ia tiba-iba menjatuhkan diri dengan gerakan Koan Long Kun, serigala bergulingan. Itulah perubahan gerak yang tak terduga oleh Pun Seng HW S.Y.O. Dari gerak Matong Tui Kun yang melayang di atas menjadi Koan Long Takun yang bergulingan di tanah, sehingga tubuh gendut itu tiba-tiba anjlok ke tanah dan menyerang dari bawah. Sebuah jejakan keras kaki Hong Taipa mengenai betis Pun Seng HW S.Y.O., sehingga si pendeta raksasa bermuka hitam itu pun tumbang ke bumi, karena tubuhnya yang tengah doyong ke belakang itu dalam keseimbangan yang kurang sempurna. Sementara, Hong Taipa sudah melompat bangun, menepuk-nepuk pakaiannya yang kotor oleh debu, lalu sambil memberi hormat sambil berkata, Terim Kasih Toa Suhu bersedia mengalah. Karena Pun Seng HW S.Y.O. Roboh jelaslah babak itu dimenangkan oleh Hong Taipa. Sesuatu yang diluar dugaan sebab Tong Lan H.O.U. dan Pak Kiong Leong sendiri hanya memperhitungkan rekan mereka paling-paling hanya akan mencapai kedudukan seri. Senentara, tiga pendeta tua S.Y.O. Lim Pai sama-sama berwajah muram, bayangkan kekalahan sudah diambang pintu. Bukan sedih karena kalah, melainkan karena merasa gagal menyelamatkan H.W.L. Yong Pang dari pengaruh jahat para penberontak padahal H.W.L. Yong Pang adalah kelompok persilatan yang berpengaruh di kawasan barat. Masih ada babak ketiga antara Pun Hoat H.W.S.Y.O. melawan Tong Lam H.O.U., namun hampir pasti Pun Hoat H.W.S.Y.O. akan kalah. Namun Pun Hoat H.W.S.Y.O. si pendeta kurus kering itu sendiri ternyata tidak menunjukkan sikap gentar. Ia berbisik kepada Pun Hong H.W.S.Y.O., Suheng, nyawaku tak berharga dibanding nasib jutaan rakyat kekaisaran ini. Karenanya, izinkan aku berkorban kali ini. Pun Hoat H.W.S.Y.O. terperanjat, ia kenal benar watak adik seperguruannya yang pendiam tapi sangat keras hati ini. Namun belum sempat ia menjawab. Pun Hoat H.W.S.Y.O. telah melangkah ke tengah arna tanpa ragu-ragu sedikitpun, dan berkata, marilah, Tong Pang Chu. Sambil meninggalkan tempat duduknya, Tong Lam H.O.U. berkata, Toa Suhu, apakan perlu perbedaan pendapat antara kita diwujudkan dalam sikap seperti anak-anak kecil macam ini? Ku sayangkan hubungan baik selama ini antara H.W.L. Yong Pang dan S.Y.O. Lim Pai. Ini bukan pertentangan antara S.Y.O. Lim Pai dan H.W.L. Yong Pang, melainkan antara wakil rakyat yang mendambakan ketenangan melawan orang yang ingin mengacaukan ketenangan itu sahut Pun Hoat H.W.S.Y.O. tegas. Pertikaian kita boleh dibereskan, asal Pang Chu berjanji takkan ikut campur urusan di Pak H.Y.O. Pun Hoat H.W.S.Y.O. sebenarnya punya rencana sendiri. Dia sadar dirinya takkan menang melawan ketua H.W.L. Yong Pang itu. Tetapi ia hendak melakukan sesuatu pengorbanan yang diharapkan dapat mengubah sikap ketua H.W.L. Yong Pang. Katanya, Pang Chu, nampaknya kau bersikeras dengan sikapmu. Tetapi aku punya sebuah permohonan. Kalau permintaanmu cukup pantas, Toa Suhu. Aku dengan senang hati akan mengabulkannya. Pang Chu, hanya kemohon agar H.W.L. Yong Pang menarik diri dari persoalan ini. Yang sudah beres jangan diaduk-aduk kembali, biarkan Yang Cheng memerintah dengan tenang. Wah, Toa Suhu, urusan ini harus ku pertimbangkan masak-masak lebih dulu. Harus kulitah dan ku pertimbangkan dulu semua kenyataan yang kulitah dipakai ya nanti. Pang Chu, apakah permintaan terakhir dari seorang sahabat pun engkau tak sudi mengawalkannya pun. Hoat H.W.S.O. tiba-tiba berlutut menyembah Tong Lam H.O.U. Tong Lam H.O.U masuk arna untuk bertanding, namun menghadapi sikap pun. Hoat H.W.S.O. itu dia malah kebingungan, tak tahu harus bersikap bagaimana. Ia juga kaget mendengar kata-kata permintaan terakhir itu. Sahutnya, Toa Suhu, menerima atau menolak permintaanmu terakhir itu adalah urusan besar yang tidak bias diputuskan semelarangan saja. Izinkanlah aku mendapatkan bahan-bahan pertimbangan lebih dulu. Aku mohon, Pang Chu, pun Hoat H.W.S.O. ngotot mendesak. Berjanjilah, berjanjilah. Habis berkata demikian, pendeta itu tiba-tiba mengayun telapak tangannya untuk menghantam jalan darah kematian di ubun-ubunnya sendiri. Tong Lam H.O., Pak Kiong Leong, Hong Taipa dan dua pendeta Siaul Impai lainnya berseru kaget dan melompat untuk mencegah, tapi terlambat. Tubuh pun Hoat H.W.S.O. sudah terkulai tak berfernyawa lagi. Babak ketiga itu Tong Lam H.O. tidak memainkan sejurus silat pun, sedangpun Hoat H.W.S.O. hanya memainkan sejurus silat yang digunakan atas dirinya sendiri. Babak ketiga menimbulkan korban yang paling mahal harganya, satu jiwa telah melayang. Tong Lam H.O. berdiri termangu-mangu, tak menduga pun Hoat H.W.S.O. menempuh kerasenekat itu untuk menekankan permohonannya. Sedang pun Hoat H.W.S.O. telah memeluk mayat saudara seperguruan mereka sambil menggumam kadoa lirih. Sesaat kemudian pun Hoat H.W.S.O. mengangkat wajahnya yang muramia mandang Tong Lam H.O., Pang Chu, bagaimana dengan permohonan terakhir saudaraku ini? Pendeta itu tiba-tiba mengayung telapak tangannya untuk menghantam jalan darah. Kematian di ubun-ubunnya sendiri. Dengan wajah yang sama mulungnya. Tong Lam H.O. menyahut, aku menyesal pun Hoat H.W.S.O. mengambil jalan ini. Permohonannya benar-benar akan aku pertimbangkan, tapi aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Biarpun dia menyesalkan kematian pun Hoat H.W.S.O., namun Tong Lam H.O. tidak mau mengorbankan kemerdekaan H.W.L. Yong Pang dalam mengambil sikap, tetap tidak mau membiarkan pihak luar mengatur sikap dan tindakan H.W.L. Yong Pang. Pun Hong H.W.S.O. menarik napasia sadar ketua H.W.L. Yong Pang itu tidak mungkin dipaksa menjawab menurut seleranya sendiri. Sedangkan pun Seng H.W.S.O. yang lebih berangasan, telah berdiri mengepalkan tinju sambil berteriak beringas, jadinya wa saudaraku masih belum cukup untuk mengubah pendirianmu yang sesat itu. Baiklah, kau boleh cabut nyawaku sekalian saja. Lalu ia siap menerjang Tong Lai H.W., namun dicegah oleh pun Hong H.W.S.O., tenang, S.O., kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menerima pendirian kita. Anggap saja nasib pun Hoat S.O. kurang beruntung, sehingga pengorbannya tak mendapat nilai sedikit pun dari H.W.L. Yong Pang Chu. Tong Lai H.W. bertiga lalu merasa tidak ada gunanya berada terus di tempat itu. Mereka mohon pamit dan dijawab dengan dingin oleh pun Hong H.W.S.O. Sepanjang perjalanan menuju ke penginapan, mereka bertiga bungkam, bagaimanapun juga kematian pun Hoat H.W.S.O. tidak gampang mereka lupakan. Dan entah bagaimana kelak hubungan H.W.L. Yong Pang dan S.O. I.I. M.Pai yang berselisih pendapat. Dua pihak sama-sama merasa sedang membela rakyat, sama-sama merasa benar sendiri dan menyalahkan pihak lain, sama-sama yakin sehingga kalau perlu berusaha memaksakan pendiriannya agar diterima pihak lain. Karena itulah perang adalah hiasan yang tak pernah ketinggalan dalam sejarah umat manusia, di segala tempat dan di segala jaman. Keesokan harinya, biarpun suasana dengan pihak S.O. Lim Pai masih agak kurang enak, namun Tong Lai H.W.U. bertiga datang juga ke Wihara Gong Sim Si untuk menghadiri perabuan jenazah pun Hoat H.W.S.O. Setelah itu barulah mereka meninggalkan kota Seng Toh terus ke Pak Hia. Tanda bintang. Sementara itu, rombongan lain yang menuju ke Pak Hia sudah menempuh jarak lebih jauh dari ketiga kakek yang berjalan santai itu. Mereka lah Tong Gin Yan, Pak Kiong Eng, Hou Sehiong, Ji Han Lim dan Kiong Wan Peng. Sebuah perjalanan yang tergesa-gesa sebab dalam rombongan itu terdapat keselamatan anaknya. Mereka sudah keluar dari Provinsi Sucuhan dan menyeberangi Sungai Tiangkeng. Sehingga tiba di belahan utara dari wilayah Kekaisaran. Pada suatu hari, ketika lima orang itu tengah berkuda menyusuri sebuah jalan pegunungan yang sunyi, dari arah depan muncul serombongan penunggang kuda lainnya yang berpapasan arah. Pemimpin rombongan itu adalah dua lelaki bertubuh tegap dan bermata tajam. Mestinya hal biasa, tetapi yang istimewa adalah kera berpakaian para penunggang kuda itu. Saat itu ialah jaman Kaisar Yong Cheng, penguasa ketiga dari dinasti Manchu setelah Santi dan Hong Hai, jaman di mana kaum lelaki menguncir panjang rambutnya. Model pakaiannya pun khas jaman itu. Tetapi rombongan berkuda yang berpapasan itu berpakaian seperti orang jaman dinasti Beng yang sudah tenggelam seratus tahun lebih. Rambu mereka tidak dikuncir, melainkan digelung, sehingga mirip rombongan pemain sandiwara keliling. Sika mereka ketika berpapasan dengan rombongan HWL Yongpang, juga menunjukkan sika penuh kebencian salah. Seorang dari mereka bahkan meludah jijik, seolah mereka berpapasan dengan serombongan orang berpenyakit menular. Namun kedua belah pihak berpapasan begitu saja tanpa timbul peristiwa lebih lanjut. Orang-orang aneh, komentar Ui Bin Peng Hoi Hu Sehing ketika sudah berpapasan agak jauh. Kita harus waspada, Hiang Chu, Tong Gin Yan memperingatkan. Sikap mereka kelihatan amat membenci kita, barangkali mereka mengenal siapa kita, dan punya alasan untuk bersikap demikian terhadap kita. Hui Po Sin Ji Hon Lem ikut menimbrung bicara, pakaian mereka mengingatkan aku kepada suatu golongan. Hi Sehiong, Pak Kiong Eng dan Kiong Wan pemberbarengan menebak, Jip Goat Pang, Serikat Rembulan Metahari. Kalian menebak tepat, Sahut Ji Hon Lim. Kalau begitu selanjutnya memang kita pantas berhati-hati kata Tong Gin Yan. Jip Goat Pang yang mencita-citakan bangunnya kembali. Dinasti Beng itu punya sejarah yang tidak bersahabat dengan HWL Yongpang kita. Aku pernah mendengar cerita ayah. Jip Goat Pang adalah gerakan bawah tanah dari orang-orang yang setia kepada dinasti Beng yang sudah roboh, dan mereka bercita-cita membangunnya kembali. Anggota inti mereka kebanyakan adalah keturunan pembesar-pembesar atau Panglima-Panglima Kerajaan Beng Amarhum dan sejumlah pengikut fanatik lainnya. Nama Jip, Matahari, dan Goat, Rembulan, kalau digabung memang membentuk huruf Beng, Cahaya, yang menjadi nama dinasti ketika dulu ditegakkan oleh Kaisar Hangbu yang nama asalnya Chu Goan Chiang. Menilik sejarah Jip Goat Pang dan HWL Yongpang dapat dimaklumi kalau kedua kelompok itu bermusuhan. HWL Yongpang pernah membantu John Ong Lee Chu Sing memberontak dan menumbangkan dinasti Beng, di jaman Kaisar Santi dari dinasti Manchu, kembali Jip Goat Pang mengobarkan perlawanan, dan yang menumpas antara lain. Pak Kiong Leong dan Tong Lam HW, ayah dari Pak Kiong Eng dan Tong Gin yang jadi dendam kedua kelompok itu adalah warisan orang tua masing-masing. Kewaspadaan seluruh rombongan semakin meningkat ketika mereka berpapasan beberapa kali lagi dengan rombongan orang-orang berpakaian kuno itu. Aku khawatir, mereka sedang merencanakan sesuatu atas diri kita, kata Tong Gin Yan, mereka pasti tahu siapa kita, dan barangkali siap menyebelih kita. Kalau mereka turun tangan, akulah yang akan menyebelih mereka, kata Ji Han Lim sambil menimang-nimang kapaknya. Ketika matahari terbenam, rombongan HWL Leong Pang mendapat tumpangan menginap di sebuah desa kecil terpencil yang hanya terdiri dari beberapa rumah saja, seorang petani yang rumahnya berukuran paling besar di desa itu, bahkan menawarkan agar rombongan itu menginap di rumahnya. Namun karena rumah petani, maka di sekitar rumah bertumpuk. Tumpuklah ikatan-ikatan kayu besar, jerami-jerami yang menurut tuan rumahnya untuk memermakan lembu, dan perabotan rumah rusak yang semuanya terdiri dari kayu. Semuanya ditumpuk begitu saja di sekitar rumah. Melihat keadaan rumah itu, HWL Leong mengerutkan aliasnya memikirkan sesuatu. Tetapi ia tidak mengatakan apapun juga. Tuan rumah kelewat ramah untuk dicurigai. Tuan rumahnya sendiri yang menyuruh menyuguhkan makan malam dan mengajak mengobrol cukup lama. Ketika HWL Leong menanyakan di mana keluarganya, si tuan rumah menjawab bahwa istri dan anak-anaknya sedang berkunjung ke rumah mertuanya di desa lain. Menjelang tengah malam, si tuan rumah berpamitan keluar dengan alasan hendak menengok ladangnya yang sering diganggu babi hutan. Sebelumnya, diucapkannya selamat malam dan selamat tidur nyenyak kepada tamu-tamunya. Ketika di halaman rumahnya yang sepi dan gelap, si tuan rumah menyeringai sendiri sambil berkata perlahan, maksudku tadi bukan selamat tidur nyenyak, tapi selamat tidur abadi. Dalam rombongan HWL Leong Pang, umur Hu Sehiong paling tua dan paling teliti dalam segala hal. Sejak semula ia selalu memikirkan keadaan rumah itu. Bagian luarnya diuruk dengan benda-benda yang mudah terbakar seperti kayu dan jerami, dinding rumah adalah kayu tebal yang tak gampang dijebol, kerangka atap juga kayu bulat yang sulit dipatahkan lalu, kenapa si tuan rumah keluar malam-malam meninggalkan tamu-tamunya? Namun HW Sehiong tidak mau menyatakannya kepada teman-teman seperjalanannya, khawatir membuat mereka tidak bisa tidurlah hanya bertekad untuk berjaga sendirian, demi keselamatan teman-teman seperjalannya. Maka, meskipun ia membaringkan tubuh di pembaringan dari tanah liat, yang kolongnya. Biasa diberi perapian kalau musim dingin, ia tetap membuka matu dan memasang kuping sebaik-baiknya, sedikit pun tidak berani membiarkan rasa kantuk menyerangnya. Ketika tangannya terkulai ke tepi pembaringan dan merontokkan sekeping tanah liat, tiba-tiba hidungnya mencium bau yang anehlah bangkit dan mengendus-enduskan hidungnya seperti anjing, dan terkesiap ketika mengenali bau itu adalah bau bubuk peledak. Untuk lebih menguatkan dugaannya, ia merontokkan lagi pembaringan tanah liat itu beberapa bagian, dan ternyata di bagian dalamnya ada bubuk bahan peledak yang cukup untuk mengubah seekor kerbau hidup menjadi abon dalam satu detiklah memeriksa ruangannya, dan ternyata dalam lantai, dinding dan perabotan-perabotan bambu di situ sudah berisi bubuk maut semua. Lalu ia memeriksa pintu keluar yang ternyata dipalang kuat-kuat dari luar, sementara di sudut rumah terdengar suara mendesis yang makin lama makin dekat. Hou Se. Hiong paham artinya, itulah sumbu yang disulut. Maka ia pun berteriak sekuatnya, semuanya keluar dari rumah. Secepatnya, tentu saja teriakannya mengejutkan keempat orang teman seperjalanannya yang tengah tidur nyenyak setelah kelelahan sehari dalam perjalanan. Tapi mereka tahu, kalau Hou Se. Hiong sampai berteriak seperti itu, tentu ada alasan kuatnya. Semuanya segera berlopatan bangun. Menghadapi pintu yang terkunci dan terpalang rapat dari luar, Jihon Lim bertubi-tubi mengayunkan sepasang kampaknya, disusul tendangan Kiong Wan Peng yang berjulukan Tian Lui Tui, tendangan geledek, itu menjejak. Sehingga terbukalah pintu itu. Tidak mampu menahan tendangan kedua Tong Su Hwe Liong Pang itu. Keluar sejauh-jauhnya teriak Hou Se. Hiong pula. Orang-orang Hwe Liong Pang itu berlarian sekuatnya menjauhi rumah, tak tentu arahnya. Berpencaran, pokoknya sejauh-jauhnya. Ada yang menyusup ke kebon sayur-sayuran, atau ke arah lainnya. Terdengar ledakan hebat yang mengguncangkan bumi. Rumah gubuk yang baru saja menjadi tempat istirahat yang nyaman itu, berubah menjadi kepingan-kepingan kayu menyala yang berhamburan sampai puluhan tombak tinggi dan jauhnya. Malam gelap seakan berubah menjadi siang mendadak, apalagi karena ada gumpalan-gumpalan api yang jatuh ke atap lumbung padi atau ketumpukan jerami, sehingga langsung menyala dan menambah penerangan. Karena orang-orang Hwe Liong Pang menyusup ke kebon sayur-sayuran yang pohonnya lebih tinggi dari manusia, maka untuk sesaat mereka tidak dapat melihat teman satu sama lain. Sementara itu, Pak Kiong Eng yang terpisah sendirian di tengah kebon sayur, mendengar suaminya memanggil-manggil dari suatu arah yang agak jauh, Aeng! Aeng! Aku di sini, yang kosahut Pak Kiong Eng! Namun suaminya tak kunjung mendekat setelah mendengar suaranya bahkan kemudian suara panggilannya tak terdengar lagi. Digantikan surah membentak-bentak seperti sedang bertempur dengan seseorang. Dari arah lain kedengaran suara Ji Hamlin yang marah pula. Bangsat! Kara kalian sungguh keji! Sekarang hadapilah kami dengan Kara laki-laki disusul suara gemerincing senjata berbenturan dan bentak-bentakan. Bercampur gemeretaknya pohon-pohonan yang roboh kena. Terjangan orang berkelahi. Pak Kiong Eng buru-buru menyusup ke arah suara pertempuran, untuk membantu teman-temannya yang agaknya telah bertemu musuh. Begitu tergesa-gesanya melangkah. Sampai ia menubruk tubuh seseorang yang berdiri di kegelapan. Sosok tubuh yang tinggi mirip suaminya itu langsung dipeluknya sambil berseru lega Yanko. Orang yang dipeluk itu menyeringai, merasakan kelembuatan dan kehangatan tubuh. Seorang nyonya muda berusia sepertiga abad yang tetap langsing dan cantik. Darahnya mengalir cepat. Dan tanpa sungkan-sungkan lagi ia balas memeluk sambil tertawa terkekeh. Kekeh tawa itu mengejukan Pak Kiong Eng, sebab itu bukan suara suaminya. Ia hendak melepaskan diri dari pelukan. Namun jalan darah di pundak-dampinggangnya mendadak terasa kesemuatan dan lemaslah tubuhnya. Jelas ia tertotok, bahkan ingin berteriak pun tidak keluar suaranya. Orang itu lalu meletakkan Pak Kiong Eng terlentang di tempat yang terlindung oleh bayangan pepohonan. Sambil terkekeh-kekeh ia berkata, Tadi kau memanggil putra HWL Yongpang, tentunya kau adalah istrinya yang bernama Pak Kiong Eng dan rejuluk Pak Liyong Siamli, bidadari naga putih. Betul bukan? Hihihi, tidak percuma orang memasyurkan kecantikanmu nyatanya kau masih begini cantik dan membuat jantungku hampir copot. Jangan lagi mengharap pertolongan suami dan teman-temanmu, mereka sedang bertempur melawan. Teman-temanku, dari kita juga akan bertempur di sini, tetapi dengan Carrie yang lebih romantis. Hihihi, ketakutan dan kemarahan membuat dada Pak Kiong Eng serasa hampir meledak, namun apa dayanya? Sebenarnya dia seorang perempuan berilmu tinggi, tetapi kelengahannya lah yang membuatnya jatuh ke tangan hidung belang ini. Terasa tangan lelaki kurang ajar itu mulai menggerayangi tubuhnya, dengan napas yang mendengus-dengus berat, lalu satu demi satu kancin baju Pak Kiong Eng direnggutnya. Malam yang beruntung buatku, kekeh lelaki itu diselaengahan napasnya karena memuncaknya nafsu. Malam ini aku akan bermain pengantin-pengantinan dengan Pak Kiong Sian Lee. Tapi acara yang direncanakannya itu terganggu, karena dari sela-sela pepohonan sesosok tubuh melompat keluar sambil membentak. Giyok bin Hoa Tiap, kupu. Kembang berwajah kemala, kau belum juga jera dengan perbuatan-perbuatan bejatmu. Orang yang baru muncul itu langsung melancarkan sebuah jotosan ke kepala si hidung belang yang tengah berjongkok di samping tubuh Pak Kiong Eng itu. Si hidung belang terpaksa harus melompat menghindar kalau tidak ingin pelipisnya retak oleh jotosan dasyat itu. Si kupu kembang berwajah kumala itu bernama asli Cusekui, pemimpin nomor dua dalam Jigo Atpang. Oleh pengikut-pengikutnya ia dipanggil pangeran, karena bermargacu dan dipercayai sebagai keturunan Kaisar Chong Cheng, penguasa terakhir dinasti Beng. Kegemarannya terhadap perempuan menjadi ciri khasnya yang mudah dikenali. Bangsat, kau rupanya bosan hidup ia membentak marah kepada penyerangnya. Penyerangnya adalah Tong Chu Hwe Liong Pang dari Pek Ki Tong, kelompok bendera putih, Kiong Wan Peng, lah punya dua orang guru. Yang pertama adalah Oh Yun Kim si orang Korea. Yang berjulukan Bu Eng Tui, tendangan tanpa bayangan. Yang kedua Lusyong yang berjuluk Jian Kin Sin Kun, tinju malaikat seribu kati. Sehingga Kiong Wan Peng merupakan seorang yang berbahaya baik tangannya maupun kakinya. Agaknya Cu Si Akui tak berani meremahkan lawannya. Dari pinggangnya ia meloloskan senjatanya yang berupa cambuk. Ketika sebuah kayu menyala melayang di udara, tempat itu menjadi terang sekejap, dan Pak Tong Eng dapat melihat bagaimana lelaki yang hampir memperkosanya itu. Berusia sekitar 40 tahun, tegap, tampan, berpakaian rapi model zaman dinasti Beng, Begitu pula model rambutnya mengikuti model dinasti Beng. Dan agaknya ia memang pesolek, sebab nampak pipi dan bibirnya diolesi pupur dan gincu tipis. Sementara itu Kiong Wan peng marah sekali karena Gioh Ben Hoa Tiap Cu Si Akui nyaris berhasil menodai menantu ketua HWL Yong Pang, yang dianggapnya berarti juga menodai. Seluruh HWL Yong Pang lalu menerjang dengan garangnya, kaki kanan membuat gerak tipu, lalu tangan kirilah yang menjotos bagai halilintar ke perut lawan. Cu Si Akui tak dapat mengembangkan permainan cambuknya karena jaraknya begitu dekat. Terpaksa ia mengangkat lututnya untuk membendung tendangan musuh dan tangan kirinya dengan jari-jari lurus balas menohok ke ulu hati Kiong Wan Peng. Saat itulah Kiong Wan Peng menunjukkan kehebatan taekunnya. Orang lain kalau menendang dan tubuhnya sudah doyong ke depan, tentu geraknya tak bisa diubah lagi, tapi Kiong Wan Peng bisa. Kakinya yang menendang tiba-tiba berhenti di tengah jalan, lalu berubah arah menendang tinggi ke pelipis lawan dengan sebuah tendangan melingkar samping. Cu Si Akui dengan kaget melompat mundur, sambil satu mencari ruang gerak bagi cambuk panjangnya. Namun Kiong Wan Peng terus merangsak, sambil berput air tubuh ia lakukan tendangan balik belakang ke perut lawan. Disusul jotosan lagi yang agaknya bisa membuat tengkorak kepala lawan retak sekaligus. Dengan bergulingan, Cu Si Akui bisa menghindar, namun keringat dinginnya keluar ketika mendengar suara gemerasak pepohonan sayur-sayuran yang terlanda angin pukulan Kiong Wan Peng. Alangkah dasyatnya tenaga pukulan Tong Chu Hwe L Yong Peng itu. Cepat Cu Selekui mengayun cambuknya untuk menyapu sepasang kaki lawannya. Keduanya pun bertempur di tengah kebon sayuran yang ditanam berjalur-jalur itu, membuat tempat itu berantakan dan makin lama makin rata seperti sebuah lapangan saja. Pak Kiong Eng yang tadinya menggeletak karena tertotok, kini tiba-tiba melompat bangun karena pengaruh totokan Cu Si Akui tadi sudah sirna. Sebagai putri tunggal seorang panglima sakti macam Pak Kiong Leong, ia memiliki dasar tenaga dalam yang cukup kuat. Begitu ia pulih kembali, ia ingat kekurang ajaran Cu Si Akui tadi dan kemarahannya pun meluap. Namun lebih dulu dibenahinya kancing. Bajunya yang tadi sempat digerayangi tangan akal Cu Si Akui, lalu berseru kepada Kiong Wan Peng, saudara Kiong, minggirlah orang yang sudah menghina aku tadi harus dibalas dengan tanganku sendiri. Melihat bangkitnya Pak Kiong Eng yang kepandainya lebih tinggi dari Kiong Wan Peng, Cu Si Akui menjadi kedar. Dalam pandangannya sekarang, Pak Kiong Eng bukanlah seorang bidadari yang menggairahkan, tetapi seperti sesosok hantu wanita yang menakutkan dan siap menerkam nyawanya. Minggir, saudara Kiong. Tanganku sendiri yang akan mewakili kaum wanita yang sudah menjadi korban manusia bejat ini Pak Kiong Eng mengulangi teriakannya. Bagaimanapun marahnya, ia tidak mau melakukan pengeroyokan, karena tidak mau menodai nama besar ayahnya, mertuanya, suaminya dan seluruh HWL Yong Pang. Kiong Wan Peng cepat melompat keluar dari arna, tetapi masih sempat mengejek Cu Si Akui nah, ratapilah nasibmu, kupu-kupu yang malang. Sebentar lagi kau hanyalah seekor kupu-kupu hangus oleh HWL Yong Sin Kang. Cu Si Akui memang sudah amat cemas akan nasibnya sendiri. Dalam takutnya, ia melecutkan cambuknya tiga kali di udara, sebagai isyarat untuk mohon bantuan dari teman-temannya. Isyarat itu langsung memperolah jawaban. Rumpun sayuran yang belum roboh tersibak oleh sesosok tubuh gempal pendek yang tangannya menjenjing sebatang Toya Tonggepang, Toya Gigi Serigala. Orang ini berpakaian seperti seorang panglima jaman kerajaan Beng, lengkap dengan topi besi sisik logam pelindung punda dan lengan atas, dan logam bundar pelindung ulu hati. Tetapi pakaiannya agak acak-acakan sehingga kelihatan janggal. Melihat munculnya si setengah panglima ini, Kiong Wan Peng langsung hendak menempurnya agar Pak Kiong Eng tidak sampai dikeroyok dua. Tetapi Pak Kiong Eng sendiri telah berkata, Saudara Kiong, kau bantu saja teman-teman kita. Kedua cecungguk ini rasanya. Minggir, Saudara Kiong. Tanganku sendiri yang akan mewakili kaum wanita yang sudah menjadi. Korban manusia bejat ini Pak Kiong Eng mengulangi teriakannya. Masih bisa aku atasi sendiri, mereka cukup jinak. Alangkah marahnya Chu Siakui dan si panglima mendengar ucapan yang mimandang rendah itu, padahal mereka berdua adalah pentolan-pentolan jit goat pang yang disegani. Chu Siakui segera berkata kepada si panglima, Siang Goan S.W.E., General Siang, perempuan ini adalah manusia tonglem hausi begunda mancu. Kita tangkap dia agar mertuanya menangis meraung-raung. Panglima gadungan itu bernama Siang H.W.E. Jing, tidak segan-segan mengaku sebagai keturugan Siang Gijun, tokoh sejarah yang pernah membantu Chu Goan Chiang ketika mendirikan kerajaan Beng ratusan tahun berselang. Supaya orang lebih percaya, Siang H.W.E. Jing mengarang sebuah silsilah keluarga dengan nama-nama palsu, nama Siang Gijun tentu saja dicantumkan di puncak silsilah itu. Orang yang berani menunjukkan ketidakpercayaannya kepada silsilah itu, biasanya, langsung dikeperuk kepalanya dengan Toya Longge Pang itu. Saking setianya kepada Chu Siakui ia menyambut ajakannya bukan dengan kata-kata, namun langsung dengan tindakan. Toyanya segera menduru membelah udara, menyapu datar ke pinggang Paki Ongeng dengan gerakan Heng Sao Jiang Kun, menyapu seribu prajurit. Toya berat yang terbuat dari besi seluruhnya itu pun digerakan dengan ringan seperti menggerakan sepotong bambu saja. Hampir saja Chu Siakui memaki Panglimanya sendiri karena kekasarannya yang dapat merontokan si kembang cantik dari HWL Yong Pang itu. Tapi kekhawatirannya tidak perlu, sebab Pak Yong Eng berhasil menghindar ke atas, dan bahkan balas menghantam keubun-ubun lawan dengan pukulan Taesan Apteng, gunung Taesan menimpa kepala. Chu Siakui yang masih berharap untuk bisa menangkap hidup-hidup Pak Yong Eng, kemudian terjun pula ke Arna. Maka bertempurlah Pak Yong Eng melawan kedua pentolan tangguh dari Jit Goat Pang itu yang satu bertenaga besar dengan Toya Longge Pang yang amat berbahaya, yang lainnya lincah dengan permainan cambuknya, bahkan tak segan-segan bertindak licik. Tetapi lawan mereka lincah beterbangan kian kemari, dengan pakaian serba putihnya yang mi ambai lambai sehingga memang mirip seorang bidadari. Pak Yong Eng bukan cuma menghindar dan menangkis, namun juga membalas menyerang dengan memainkan ilmu pukulan Tian Liong Kun Hoat. Bahkan ketika ia mulai mengerahkan HWL Liong Sin Kang pula, maka dari tiap pori-pori kulitnya menyembur udara panas, sepasang telapak tangannya pun nampak bercahaya kernerah merahan di kegelapan malam, seperti logam terbakar. Sesaat lamanya Kiong Wan Peng masih melihat jalannya pertempuran, untuk mengetahui apakah keadaan Pak Kiong Eng berbahaya atau tidaklah merasa lega bercampur. Kagum melihat Pak Kiong Eng bertempur dengan sangat perkasa, dan mulai mendesak kedua lawannya. Cu Si Akui dan Siang HW Ejing semakin kebuakan menghadapi aliran udara panas yang terus membelit tubuh mereka, membuat napas mereka sesak dan keringat mengucur dengan deras. Karena tidak lagi mengkhawatirkan keadaan Pak Kiong Eng, maka Kiong Wan Peng segera pergi ke bagian pertempuran lainnya, ingin melihat kalau-kalau ada temannya yang membutuhkan bantuannya. Ternyata orang-orang Jit Goat Pang yang bermaksud memusnahkan orang-orang HWL Liong Pang, bukan saja memasang peledak dalam rumah, namun juga mengerahkan cukup banyak orang. Jumlahnya ada 15 orang, semuanya adalah anggota-anggota andalan di bidang ilmu silat. Tong Gin Eng bertempur sengit melawan dua orang lawan, dengan sebuah pedang rampasan di tangannya, sebab pedangnya sendiri ketinggalan daya merumah kayu yang meledak. Itu. Di dekatnya, nampak dua mayat anggota Jit Goat Pang yang menjadi korban kemarahannya. Sementara kedua lawannya pun agaknya mulai terdesak.